Gua akan buka 8 rahasia filtrasi predator tank gua dan kenapa air bisa sangat jernih Semua sistem yang gua pake ini saling berkaitan dan terintegrasi, semua ada tugasnya masing-masing Hari ini kita akan bongkar semua rahasia filtrasi kolam ini dan bagaimana sistem pemipaannya sambil gua maintenance Tonton sampe habis karena di akhir video gua akan bahas sesuatu yang gak semua orang tau Sebelumnya gua udah beli busa putih merek high tech, ini menurut gua filter floss yang paling bagus Karena biasanya filter floss yang lain itu tipis, kalau ini dia tebel dan ini cukup tahan lama Saking tebelnya itu motong harus pake pisau, pake gunting tuh lama Oke ini busa-busa untuk ganti filter udah siap Gua udah ada filter floss, udah ada biofoam Jadi biofoam ini untuk ngefilter partikel yang agak menengah nih, yang medium partikel Kalau filter floss untuk partikel-partikel yang halus Nah ini panel listrik gua, kita matiin dulu semua pompa sebelum maintenance Yang hidup itu cuma aerator Nah ini aerator wajib hidup, apapun ceritanya jaga-jaga gua lupa nyalain pompa lagi setelah maintenance Nah ini yang kalian tunggu-tunggu nih, lu liat kan Penuh tanaman di atas ini Kalau di bawah emang gak ada keliatan tanaman, karena gak bisa taruh tanaman Abis dimakanin ikan Nih jadi gua jelasin lagi secara singkat dan padat Ikan makan berak menghasilkan amonia Amonia berubah menjadi nitrit Nitrit kemudian menjadi nitrat Jadi tanaman ini mengkonsumsi nitrat untuk tumbuh Jadi bukan amonia ya, yang dipakai tanaman untuk tumbuh Hubungannya dengan sistem okoponik Jadi air dari kolam kalian itu disaring dulu oleh tanaman Kemudian kembali lagi ke dalam kolam Yang disaring tanaman itu adalah nitrat Kalau kadar nitrat di dalam kolam kalian rendah, itu bisa meminimalkan pertumbuhan lumut Yang perlu dipahamin kan, lumut itu tanaman juga Jadi kita pakai tanaman untuk ngelawan tanaman Nah ini jadinya nyambung ya semua kenapa gua bahas masalah okoponik Ini yang gua pakai namanya siri gading Gua pakai ini karena dia tumbuhnya cepat dan dia gak banyak perlu perawatan Bahkan sebenarnya gak ada perawatan sama sekali Untuk okoponik, tanamannya bisa kalian taruh di dalam filter Bisa taruh di atas seperti yang saya lakukan Atau dimanapun itu, tergantung desain kolam kalian Nah ini settingan gua dulu pas masih berantakan Belum gua pakai jaring untuk nahan tanaman biar gak jatuh ke dalam kolam Jadi kedua cara untuk ngelimit LG itu gua pakein atap Untuk pilihan atap gua pakai polikarbonat Karena matahari bisa tetap masuk tapi terbatas Sarat untuk LG bisa tumbuh itu ada dua Satu cahaya dan kedua nutrien Nah sebelumnya kan kita udah bahas masalah okoponik Jadi okoponik itu ngelimit nutrien yang dibutuhkan untuk LG bisa tumbuh Nah atap ini untuk ngelimit cahaya matahari Jadi dua hal yang dibutuhkan LG untuk bisa tumbuh itu Dua-duanya udah gua batasin Nah mungkin ada yang mikir kenapa gak pake UV3 laser aja Kalo kolam outdoor sebesar ini Lu mau pake UV3 laser sebesar apa Jadi kalo menurut gua cara paling efektif untuk ngatasin air hijau Di kolam outdoor itu emang tanaman Kecuali kalian emang mau investasi besar-besaran di UV3 laser Atau alat-alat lainnya Nah sekarang kita akan bahas mengenai settingan pop filter gua Ini desainnya bener-bener simple Karena tujuannya khusus untuk naro filter floss doang nih disini Ini gua buatnya pake material bug fiber Nah dimensinya gua pasin sesuai dengan kebutuhan gua aja sih sebenernya Nah biofoam ini tergantung settingannya Bisa jadi biomedia, bisa jadi mekanical media Kalo dengan settingan gua sekarang Biofoam ini gua jadiin biomedia Sebenernya gua gak terlalu butuh bikin settingan seperti ini Cuma karena ada biofoam nganggur dibanding gak ngapa-ngapain Yaudah gua manfaatin aja Nah bisa kalian lihat nih Sebelum air kembali ke dalam kolam Itu partikel-partikel yang kecil Kesaring dulu sama filter floss Soalnya buat kolam kalian keruh itu kan Partikel-partikel kecil yang berterbangan Jadi ditangkep dulu nih sama filter floss Makanya gua buat saringan lagi Sebelum air masuk ke dalam kolam Yuk Rul, buka kerannya Rul Ini estimasi perlu 5 menit nih Nguras sekitar 13.000 liter air Jadi box yang gua buat ini gunanya untuk nahan air Biar gak langsung nembak ke depan Kalo tanpa box ini Rumput-rumput di taman ini bisa langsung rusak nih Berantakan jadinya Karena airnya deras banget Nah itu masing-masing pake stop keran 3 inci itu Untuk settingannya nanti kita bahas di akhir video ini Di awal video kita tadi udah ngebahas mengenai Ammonia menjadi nitrit dan nitrit menjadi nitrat Salah satu cara mengeluarkan nitrat Dari dalam aquarium adalah dengan melakukan water change Water change itu sangat penting Terutama karena kita ini memelihara ikan di dalam sistem yang tertutup Maksudnya gimana? Di alamnya ribuan liter atau bahkan lebih air yang terganti setiap detiknya Sedangkan ikan yang kita pelihara ini di dalam ekosistem yang tertutup Mereka juga perlu air baru untuk melarutkan air lama yang kadar mineral dan lain-lainnya sudah menurun Ini ilustrasi video gimana water change itu dapat mengeluarkan kotoran di air kita Baik yang itu terlihat mata dan yang tidak terlihat mata Nah ini video hanya ilustrasi Saya tidak menyarankan water change sampai ekstrim 75% Lebih baik water change sedikit tapi rutin dibanding besar tapi jarang-jarang Karena kalau kalian jarang ganti air tiba-tiba ganti airnya besar Itu malah bisa buat ikan stres Karena perbedaan air baru dan air lama itu sudah sangat jauh Intinya di hobi ini kita melihara air bukan melihara ikan Ikan itu hanya bonus saja Kesehatan ikan cuma sejauh kesehatan air kalian Ini lo lihat sudah hampir semata kaki Tinggi air ini Oke ini sudah hampir setengah Airnya bentar lagi tinggal gue tutup keran-kerannya dan mulai isi air Berikutnya gue akan jelasin suatu sistem yang mungkin masih jarang dipakai oleh para penghobi disini Kalau sudah ada yang pakai tulis di komen di bawah Walaupun gue ngelakuin big water change sebenarnya gue sudah ganti air 5% otomatis setiap harinya Nah ini sekilas gue akan tunjukin bagaimana caranya bisa ganti air otomatis dengan sistem auto drip Kalau di Indonesia mungkin kita ngomongnya sistem air buang Jadi air masuk terus dan lo ada jalur untuk dia ngebuang keluar Gue pasang semua aquarium gue itu sistem auto drip Karena gue orangnya males jadi gue mau cari yang simple Pipa ini untuk ngatur ketinggian air kolam Jadi ketinggian air itu pas ada di T-nya itu Nah ini gue pakai stop keran Kalau gue mau ngetes water gue tinggal buka keran Jadi gue gak usah sampai naik-naik ke atas untuk ngambil air Air buangan dari kolam itu masuk ke tempat bambu Itu air ngetes terus disana 24 jam non stop Dan air buangan dari kolam itu bisa dimanfaatin untuk ke tanaman di taman gue Nah yang selama ini nanyain bang lihat filternya dong bang Filter gue ini sangat basic Itu lubang nyambung dari dalam aquarium ke dalam filter Kemudian sebelum ke chamber berikutnya disaring sama jakmat dan bioform Kalian bisa lihat itu kotoran benar-benar kesaring disana Lumpuk semua disitu Next ini bio chamber gue Ini sangat simple gue cuma pakai karang jahe dan juga kerami kering Ini biasanya lumpur-lumpurnya nanti gue siram Nah itu pompa gue Dari pompa Nyambung ke atas Ke top filter gue tadi Jadi gue khususin Internal filter gue ini Untuk saring kotoran yang agak besar dan menengah Dan juga untuk bio filtration gue Seperti yang gue bahas dari awal Setiap settingan gue ini punya fungsinya masing-masing Jadi semuanya terintegrasi menjadi satu kesatuan Nah kemudian anaerobic filtrasi itu ada karena adanya anaerobic bakteria Anaerobic bakteria itu muncul di daerah yang minim atau mungkin tidak ada oksigennya Untuk bisa mendapatkan zona anaerobic Itu saya pakai pasir sampai ketebalannya kurang lebih 30-35 cm Karena di dasar paling bawah pasir itu nanti Kadar oksigen itu hampir tidak ada atau sangat minim Nah terus apa pengaruhnya Karena anaerobic bakteria itu dia mengkonsumsi nitrat Jadi ini salah satu cara saya untuk sekali lagi membatasi pertumbuhan lumut Kalau ngomongin anaerobic bakteria Para pemain aquarium laut Ini pasti lebih ngerti masalah ini Gue akan tunjukin sistem plumbings di kolam ini Sangat sederhana Pertama saya akan mulai dengan Mungkin dengan orang ini Jadi ini akan menjadi otak bawah saya Koneksi dengan PVC yang panjang ini Dan untuk plumbings Saya menggantikan tank ini Saya menggantikan tank ini seperti Seperti tank yang panjang yang lain Tapi dengan lebih banyak plumbings Saya memiliki 4 filter intakes Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ketiga, dan ketiga Jika kalian lihat di belakang di belakang di belakang di belakang di belakang ini Setelah lebih baik di belakang di belakang di belakang di belakang di belakang ini Mungkin saya akan membutuhkannya Mungkin tidak Tapi Anda tidak tahu Oke, jadi sudah lihat ya pemipaan kolam gue Sederhana ya Jadi gue pakai 8 pipa 3 inci Berdasarkan hitungan Setiap pipa 3 inci itu bisa handle flow sampai dengan 8.400 galon per jam Berarti 8 x 8.400 galon per jam itu sama dengan 67.200 galon per jam Kolam saya ini dimensinya 8 meter x 2,1 meter x 1,5 meter Total 25.200 liter atau 6.653 galon Biar gampang, saya selalu bilang 6.600 galon Nah, saya sekarang mau bahas 2 jenis settingan turnover Yang pertama itu settingan turnover pipa Dan yang kedua settingan turnover pompa Untuk settingan turnover pipa Itu total kapasitas pipa dibagi besar kolam Untuk settingan kolam saya ini berarti 67.200 galon dibagi 6.600 galon Atau sekitar 10 turnovernya Untuk turnover pompa Saya pakai 2 pompa yang masing-masing 20.000 liter per jam Ditambah 4 pompa yang masing-masing 5.000 liter per jam Jadi total 60.000 liter per jam Atau 15.840 galon per jam Berarti turnover pompa saya itu 15.840 galon per jam Dibagi 6.600 galon Atau sama dengan 2,4 Suatu hari nanti, begitu ikan semakin besar lagi Dan saya rasa perlu filtrasi yang lebih Saya tinggal tambahin pompa Karena settingan pipa saya ini sudah cukup untuk handle sampai dengan 67.200 galon per jam Settingan pipa itu harus maksimal mungkin Nanti untuk berapa jumlah pompa dan mau pakai pompa berapa itu bisa menyesuaikan Hitungan ini asumsi kalian tidak pakai penutup saringan Kalau pakai penutup saringan hitungannya sudah lain lagi Nah mungkin kalau awalnya turnovernya 5 atau 6 sudah dirasa cukup Ya sudah Tapi kalau ke depannya Kalian tinggal tambah pompa kalau rasa tidak cukup Untuk kolom selesai ini Setelah diskusi dengan banyak orang Mereka pada bilang ya 3 sampai 5 sebenarnya sudah cukup Tidak perlu sampai 8 Jadi sudah saya pakai kurang lebih 3 Karena volume air yang ada ini dapat mengkompensasi kotoran yang ada Seperti yang saya bilang tadi Kapan pun saya rasa saya butuh pompa lebih atau filtrasi lebih Saya tinggal tambah pompa Tidak usah bongkar-bongkar yang lain Karena semua sudah ready Bukan berarti turnover saya 3 Kalian juga ya sudah saya 3 saja Ingat itu kalian tidak bisa samakan Karena perbedaan stok ikan, porsi makan, dan lain-lainnya itu berbeda Antara kolam saya dan kolam kalian Kembali lagi ke plumbings Jadi untuk settingannya selalu kejar Untuk settingan awal itu Kejar turnover pipa minimal 10 Nanti untuk settingan turnover pompa Kalau memang memungkinkan ya usahakan dapat minimal 8 Jadi begini nih Mungkin sekarang ikan kalian ini belum terlalu besar Jadi dengan kapasitas turnover pompa 5 atau 6 Mungkin semua masih bisa kehandle kotoran-kotoran mereka Cuma kalian harus pertimbangin Beberapa tahun lagi ke depan itu mereka akan semakin besar Apakah cukup dengan 5-6 turnover pompa untuk ngehandle kotoran-kotoran mereka Nah terus kalau gak cukup emang mau ngerombak lagi semua pemipaannya Disini makanya saya saranin pemipaan itu jangan nanggung-nanggung Beda biayanya gak seberapa Tapi itu investasi sekali dan jangka panjang Malah akan jauh lebih mahal kalau kalian setting plumpingnya sekarang nanggung Terus ke depannya bongkar ini itu Itu pusing nanti kalian Banyak orang mau airnya bersih Tapi yang disayangkan mereka gak tau berapa pentingnya pemipaan yang benar Kenapa harus di planning jauh-jauh Jenis ikan apa yang mau dipelihara Seberapa banyak dan seberapa besar biolot mereka Setiap ikan itu berbeda biolotnya Jadi biolot itu adalah jumlah kotoran yang mereka produksi Ikan seperti ikan pari itu tinggi biolotnya Itu sebagai contoh ya Itu gak bisa disamain dengan ikan oscar Seberapa banyak ikan itu bisa makan Seberapa aktif ikan itu Dan seberapa cepat metabolismenya itu Mempengaruhi jumlah biolot ikan tersebut Kalau penyakit umum penghobi kan Mereka mau ngasih makan ikan Banyak-banyak nih Biar cepat gede ceritanya Tapi filtrasi gak mendukung Jadi begini Gak ada istilahnya over filtration Tapi yang ada adalah over flow rate di aquarium kalian Maksudnya gimana Filtrasi ya seperti yang saya jelasin keseluruhan di video ini Saya menyediakan berbagai macam tempat untuk bakteri baik tumbuh di aquarium Dan juga menggunakan sistem-sistem lain Untuk mengurangi nitrat Sehingga membatasi pertumbuhan lumut dan lain-lainnya Untuk kelebihan arus atau flow rate itu Ya coba aja bayangin Aquarium kalian misalnya 1000 liter Pakai pompa 20.000 liter per jam Itu mau bikin tsunami atau gimana Make sense ya Tanpa plumbing yang benar Apapun yang kalian kerjain itu Mungkin hasilnya malah tidak akan maksimal Ilmu yang saya share ini juga gak sehari Semuanya saya dapat Perlu tahunan Perlu banyak uang sekolah Untuk coba ini itu Tapi kalian beruntung nih Bisa dapat hanya dalam waktu kurang dari 20 menit Kalau masih ada sistem yang belum saya integrasikan Ke mega tank saya ini Coba info di komen di bawah Nanti biar saya teraping juga Saya share ini karena saya rasa gak ada gunanya juga Saya simpan sendiri Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Bagi yang belum subscribe Klik tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Dan jangan lupa untuk share dan like video ini Oke See you guys in my next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax